Pemeriksa Partai Nasdaq menyerahkan sepuluhnya kepada Anies Baswedan mencari cawapres sesuai dengan harapannya. Lalu siapa yang pantas untuk disandingkan dengan Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangek, Jurubicara PKS Muhammad Iqbal dan Analis Politik LSI Jayadi Hanan. Selamat malam Bang Andi, Mas Iqbal, Mas Jayadi. Selamat malam. Oke, saya tanya dulu ke Demokrat ya. Bang Andi, sebagai calon rekan koalisi dari Partai Nasdaq, bagaimana Demokrat melihat pencapresan Anies Baswedan yang dilakukan oleh Nasdaq? Tentu saja kami menghargai dan menyebut baik inisiatif yang dilakukan oleh Partai Nasdaq. kami pun melihat sosok dari Bung Anies Baswedan itu adalah cukup ideal dan kemudian juga platform kami kan perubahan dan perbaikan. Nah, beberapa kali pada waktu Bung Anies menjawab dari Pak Pak Surya Pahlo, juga mengatakan tentang adanya continuity and change. Continuity and change. Perubahan dan perbaikan dan juga ada juga, ada sesuai juga dengan pelatuh kami. Jadi ada kontinitas, ada juga perubahan. Dan bagi kami hubungan antara Mas Ahye, ketum kami, dan Mas Anies Baswedan juga selama ini sangat baik. Jadi sekali lagi kami menyambut baik. Nanti kami akan terus, kami sekarang sudah sejak lama sebenarnya berbicara dengan Nasdaq dan juga PKS. Bahkan sebelum pencapresan ini kami juga apresiasi Bang Surya Pahlo juga memberitahu kami sebelumnya, bersama-sama rekan dari PKS juga mendapat pemberitahuan lebih awal. Dan itu juga memperlihatkan kesungguhan Bang Surya Pahlo sebagai Ketua Umum Partai Nasdaq untuk terus berkomunikasi dengan kami. Memang kami juga akan terus secara internal juga akan melanjutkan pembicaraan juga sekaligus juga dengan Partai Nasdaq dan juga Partai PKS. Baik, masih akan melanjutkan pembicaraan ya. Bang Andi, saya ingin putarkan lagi, kami putarkan lagi ya, gambar Anies Baswedan bersanding dengan Ahye. Kita lihat lagi. Saya ingin minta komentar dari Bang Andi. Kalau dilihat nih, Ahye bersanding dengan Anies. Anies kan diberikan keleluasaan untuk mencari cawapres. Cocok nggak nih kalau Anies bersanding dengan Ahye? Apakah ini adalah keinginan Demokrat? Saya lihat memang kalau dari gambarnya itu memang udah cocok itu. Dan kalau kita lihat memang kompatibilitas ya. Ini sudah cukup, ada satu tokoh sipil, ada tukung mantan militer. Memang cukup. Dan kemudian juga Ketua Umum Ahye adalah Ketua Umum dari sebuah partai yang juga mempunyai kursi yang cukup banyak di DPR. Sehingga saling melengkapi kelihatannya ya. Walaupun tentu saja untuk melangkah lebih lanjut, memang kita harus membicarakan lebih detail lagi tentang beberapa isu-isu yang perlu kita sama-sama baik itu. Rasanya kita sudah sama tentang soal narasi perubahan itu. Saya rasa Bung Anies juga sebagai calon presidennya juga arahnya juga sama, platformnya juga sama. Tinggal kemudian ya tentu saja pasangan cawapres-cawapres ini perlu ditetapkan terlebih dahulu. Sebelum kita bisa buat koalisi, artinya mendeklarasikan secara bersama. Idealnya kan kita melakukan deklarasi secara tidak. Intinya buat Bang Andi cocok lah ya kalau Anies bersandai dengan Ahye. Tapi PKS-nya setuju gak kalau Anies bersandai dengan Ahye? Ya tentu saja teman-teman PKS yang bisa jawab. Kami cuma berkata bahwa... Kalau PKS setuju gak tuh? Bagaimana? Silahkan Mas Iqbal dijawab. Kalau Anies bersandai dengan Ahye, PKS-nya setuju gak? Ya saya kira dalam politik segala kemungkinan bisa terjadi ya. Tetapi jangan lupa juga, karena PKS ini punya kader-kader yang gak kalah kualitasnya sama Mas Ayu. Kita punya Kang Aher, doktor-doktor Jawa Dua Periode. Yang beliau juga seorang doktor, kemudian juga berpengalaman di pemerintahan. Kita punya, kalau Kiai kita punya Ustaz Hidayat Nurwahid yang dari Jawa Tengah. Punya basis keumatan. Kita punya Ustaz Sohibul Iman yang basis pengatauan ekonomi, alumni Jepang. Dan ada banyak lagi tokoh-tokoh di PKS yang saya kira memang layak dipertimbangkan. Tapi bagi kami, Mas Ahye bisa sesuai dengan... Kita lihat nanti surveinya. Ada buko FIFA oke. Dan ini penting sekali bagi kita sebenarnya. Kami mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan teman-teman Nasdem. Karena artinya apa yang sudah diusung oleh PKS Diri KAI, artinya mendapat pengakuan dari partai lain bahwa benar, kita PKS sejak awal tidak salah pilih, sehingga Jakarta bisa terlihat lebih indah seperti sekarang ini. Oke, tapi kalau soal Cawapres itu soal lain ya. PKS pun punya kadar mumpuni ya untuk diusung sebagai Cawapres pendamping Anis. Tentu saja, tentu saja. PKS ini basisnya banyak sekali. Pala Inkelektual ada, akademisi ada, politisi ada. Ya kita tentu saja bersaing secara sehat. Tetapi bagi kami, kita sekarang membangun bagaimana perubahan itu nyata. Visi yang jelas. Tentu saja di tengah kenaikan BBM, di tengah banyaknya kemiskinan, di tengah isu resesi. PKS ingin sekali duduk bersama membicarakan bagaimana perubahan yang lebih konkret lagi. Oke, Mas Jayadi, kalau masing-masing partai, demokrat, PKS ingin mengusung Cawapresnya, menyodorkan nama kadernya sebagai Cawapres, bagaimana Anis bisa memanfaatkan keleluasaan yang diberikan oleh Nasdem untuk mencari, menentukan Cawapresnya sendiri, sementara rekan koalisi, calon rekan koalisi ini juga menginginkan kader dari partainya menjadi Cawapres Anis. Saya kira ada dua pertimbangan yang bisa dikemukakan atau dikedepankan. Pertama pertimbangan objektif, yang kedua pertimbangan subjektif. Tapi saya kira seluruh partai yang bakal menjadi calon anggota koalisi ini harus mengedepankan pertimbangan objektif terlebih dahulu supaya lebih mudah memutuskannya. Paling tidak, saya melihat ada tiga faktor objektif yang bisa dipertimbangkan untuk memutuskan siapa nanti yang menjadi Cawapres itu. Pertama soliditas koalisi, itu yang paling penting dulu. Seperti kata Bang Andi tadi, karena salah satu saja diantara anggota koalisi ini yang mundur, maka koalisinya bakal ya, bakal calon koalisi ini mundur, maka tidak jadi tuh. Jadi pertimbangan soliditas koalisi itu yang harus diperhitungkan secara cukup matang dan itu bisa objektif. Karena kan harus memenuhi 20% presidential threshold. Yang kedua, saya kira faktor objektif bisa dipertimbangkan adalah faktor efek ekor jas. Artinya, setiap partai yang menjadi calon anggota koalisi itu bisa menghitung. Kalau Anies yang dicalonkan, maka siapa yang memperoleh efek ekor jas secara positif. Kalau tidak bisa setara, itu minimal tidak terlalu beda jauh. Nah, itu kan bisa dihitung. Saya kira Bang Andi, Mas Iqbal, paham betul-betul yang saya maksudkan. Kalau kita lihat Anies, itu selama ini sudah jadi idola di para pemilih PKS. Analisi saya menunjukkan sekitar 80% pemilih PKS itu pada Agustus 2022 cenderung ke Anies. Demikian juga dengan Nasdem. Di Nasdem itu sudah sekitar 40%-an. Kemudian, di Demokrat juga sudah sekitar hampir 40%-an. Itu yang cenderung ke Anies. Jadi, potensi mereka untuk memperoleh efek ekor jas itu terlihat cukup potensial, cukup bisa merata. Tetapi memang PKS dan Nasdem punya kedekatan secara historis dan sejarah lebih kuat dengan Anies dibandingkan dengan Demokrat. Misalnya, dengan Nasdem ada alasan historis. Sehingga asosiasi orang ke Partai Nasdem dan ke Partai PKS terhadap Anies itu lebih kuat dibandingkan dengan Demokrat. Itu analisis sementara saya. Karena itu, itu harus jadi pertimbangan untuk memperoleh efek ekor jas itu. Yang ketiga, saya kira, faktor elektabilitas. Elektabilitas ini dalam dua pengertian. Pertama, elektabilitas itu bisa diuji. Misalnya, kalau Mas Anies dengan AHY, bagaimana elektabilitasnya berhadapan dengan bakal calon lawannya. Anies dengan Penang Hovipa atau Anies dengan Hidai Nurahi dan sebagainya. Jadi, bisa dilihat itu. Tapi juga, elektabilitas bisa juga dilihat tadi. Bang Andi sebut menjemput soal kompatibilitas. Jadi, kompatibilitas itu misalnya secara teritorial. Belajar dari pengalaman pemilu 2014-2019 misalnya, yang memenangkan Jawa Timur, itu kemungkinan bisa memenangkan Pilpres. Dan siapa yang berasal dari sana, yang kuat di sana bisa diperhitungkan. Kompatibilitas juga bisa dilihat dari sudut pandang misalnya usia. Apakah ada gabungan antara generasi X dengan generasi Y. Kalau ambil contoh tadi, Anies dan AHY dari segi generasi kan satu X, satu Y. Itu cocok kan gitu. Tapi juga ada segmentasi lain. Misalnya segmentasi perempuan. Dalam konteks itu, maka misalnya Ibu Hopipah yang juga disebut-sebut, mungkin lebih menarik untuk dikedepankan. Nah, tiga pertimbangan objektif itu saya kira, dugaan saya akan dihitung dengan cermat. Sehingga dari sana baru bisa melangkah ke pertimbangan subjektif. Pertimbangan subjektif itu misalnya, ya soal kecocokan secara personal dengan bakal capresnya dan sebagainya. Kalau empat hal itu dipertimbangkan dengan baik, saya kira tiga partai ini tidak akan kesulitan untuk melanjutkan rencana koalisinya. Masalahnya kan selama ini hubungan antara Nasdem, Demokrat, PKS baru disebut sebagai mesra, tapi ikatan belum terjalin ikatan resmi. Jadi kapan sebetulnya koalisi ini betul-betul akan resmi dan apakah nama Cawapres akan menjadi syarat mutlak supaya Demokrat maupun PKS mau berkoalisi dengan Nasdem dan mengusung Anies? Kami akan hadir dengan jawabannya Pak Birsa, sesuatu lagi. Pembangunan Indonesia berjalan sudah amat panjang dan berkesinambungan dari satu kepemimpinan ke pemimpinan berikutnya. Ada continuity dan ada change. Dan itu adalah naturnya sebuah proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Karena itu kita semua di dalam menjalankan tugas ini selalu akan melihat ini sebagai sebuah continuity and change. di mana ada perubahan dan ada keberlanjutan. Dan itulah yang akan terus-menerus terjadi di bangsa ini. Tidak mungkin hanya change dan tidak mungkin hanya continuity. Selalu akan terjadi continuity and change. Dan itu juga yang tadi dipesankan oleh Pak Ketua Umum ketika membicarakan tentang ke depan. Dan insya Allah itu yang akan dipegang. Baik, kami kembali melanjutkan perbicaraan Pak Birsa. Bang Andi, kalau Nasdem kan sudah memberikan kesempatan kepada Anis untuk memberi cawapresnya sendiri. Apakah Demokrat juga mengamini itu? Atau Demokrat meminta ada syarat mutlak untuk berkoalisi dengan Nasdem? Yaitu Ahaya harus menjadi cawapres Anis? Jadi memang kami tentu saja menyadari bahwa apapun juga calon presidennya harus sesuai dengan dan cocok dengan calon presidennya sendiri. Bagi kami memang persoalannya dalam rapimnas. Kami beberapa waktu lalu itu juga ada mandat yang diberikan kepada Ketua Umum kesakan semua kader-kader dari seluruh Indonesia agar supaya Ketum Ahaya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Karena jadikan Partai Nasdem juga mempunyai mekanisme internal dari tiga menjadi satu kami hargai. Kami pun di Partai Demokrat ada juga mekanisme dalam internal dalam rapimnas yang kemudian menginginkan Ketum Ahaya sebagai calon presiden atau menjadi calon wakil presiden. yang mana, apa namanya, dengan terus saya, dengan platform perubahan. Karena itu memang kita harus bersama. Bang Andi, syarat mutlakah yang diajukan Demokrat untuk bisa berkoalisi? Ahaya harus menjadi cawapres? Dan pertanyaannya adalah apakah ada yang lebih baik? Kan begitu. Kan tadi saya senang sekali Bang Suri terimakannya. Kenapa tidak terbaik dari Ahaya? Apakah Demokrat bisa menerima itu? Kenapa tidak terbaik dari Ahaya? Bang Andi, kalau ternyata Nasdem, PKS tuju dengan pilihan cawapres Anies yang bukan Ahaya, apakah Demokrat bisa menerima itu? Dan bersikap realistis? Dan pertanyaannya adalah yang tadi dikatakan Bang Suri ya, why not the best? Nah, bagi kami tentu saja the best-nya, kami punya pikiran tentang the best-nya yang mana. Dan kami siap untuk membicarakannya dengan teman-teman di Nasdem dan PKS serta juga tentu saja, terutama kepada sang calon presiden. Dan kemudian kita, kalau kita bisa sepakat bahwa inilah the best-nya berdasarkan kriteria yang tadi dikatakan Bang Jaya Adi, kompatibilitas, polling-nya, surveinya bagaimana? Kalau ini dengan ini, kalau kami melihat dari, kalau bagusnya ketum Ahaya ini dipasangkan dengan siapapun, naik polling-nya. Yang tadinya misalnya cuma nomor tiga, kalau berpasangan dengan Ahaya, jadi nomor satu, kan? Begitu. Nah, ini keunggulan-keunggulan dari ketum Ahaya. Tapi tentu saja kami siap mendengar juga. teman-teman dari PKS, bagaimana Pak, kemudian teman-teman dari Nasdem, dan tentu saja kami siap berdialog dengan Mas Anies sendiri. Kalau siap berdialog, tanggal 10 Nopi, saya beri jadwalnya dari Nasdem. Bang Andi, kalau siap berdialog, siap terbuka mendengar dari Nasdem, PKS, dan Anies, berarti syarat Ahaya sebagai cawapres itu tidak mutlak? Tentu saja kami siap berdialog, tapi menurut kami, the best, inilah the best. Oke, tidak apa-apa. Tidak mau dijawab, mutlak atau tidak, tapi intinya Ahaya the best, tapi siap berdialog itu ya. Agak susah sebetulnya memaknainya, tapi saya ingin berganti dulu ke Mas Iqbal. Mas Iqbal, kalau misalnya tidak ketemu ini, titik temu, Demokrat maunya seperti ini, PKS maunya seperti ini, Nasdem menyerahkan kepada Anies, apakah bisa muncul calon wakil presiden yang dianggap bisa diterima oleh ketiga-tiganya, supaya masing-masing merasa lebih adil? Misalnya, duet Anies dengan RK, karena kalau menurut surveinya Mas Jayadi, RKI ini adalah cawa pres paling potensial, paling tinggi elektabilitasnya. Apakah itu bisa menjadi titik tengah, Mas Iqbal? Ya, saya kira di PKS untuk menentukan keputusan mendukung siapa, presideni siapa, kita punya mekanisme, yaitu Mas Yawarak Majelis Surak. Tapi juga kita juga melakukan penelitian-penelitian scientific approach untuk menentukan ini, untuk memutuskan ya, apakah dengan survei, kita bisa melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, karena terus terang, PKS ini sudah dua periode reposisi. Kami tidak hanya melihat hanya sosok figur, tapi pertanyaannya adalah, apa kebijakan prorakyat yang saat ini kita perjuangkan? Kita ingin perubahan, karena saat ini, apalagi kita menghadapi isu krisis ekonomi, apa namanya, yang tentu saja menjadi salah satu poin penting dari PKS, yaitu adil dan sejahtera. apalagi kita lihat, masalah hukum saat ini juga menjadi sorotan. Hakim Mahkamah Agung tertangkap OTT KPK, bagaimana kasus FS, IRJ FS, bagaimana juga bentuk-bentuk keadilan, bagaimana para koruptor dihukum dengan sangat rendah, ini juga menjadi soal yang penting. Untuk itu, perlu ada kesamaan visi yang jelas ke depan, bagaimana tiga partai ini bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi pemilu masih lama, kurang lebih satu tahun lagi, pendaftarannya. Tentu saja kita punya waktu, kami mengapresiasi teman-teman Nasdem mendalui, karena memang Mas Anis ini memang sudah lama bersama PKS, sejak lama. Sejak 2019, kejadian calon gubernur DKI, bahkan kami kawal, dan hubungan kami sangat mesra. Mas Iqbal, tapi apakah persoalan cawapres inilah yang akhirnya belum mengunci ikatan perkawinan koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat? Saya kira tidak juga. Kemarin memang momentumnya sama ke Mas Adi tadi, sedikit mepet ya, karena kebetulan pimpinan kami juga ada yang di luar negeri, ada yang di luar daerah. Ini tentu saja tidak memungkinkan, tapi saya kira setiap partai kami menghargai apa yang dilakukan teman-teman Nasdem dan teman-teman Nasdem pun menghargai apa yang kami lakukan, dan insya Allah memang kita cari momentum yang tepat, waktu yang tepat, karena memang mekanisme di PKS kita sangat memutuskan itu berdasarkan keputusan bersama hasil musyawarah para pimpinan kami. Baik, oke. Terakhir, Mas Jayadi, ketika masing-masing partai ingin menyodorkan nama kadernya karena ingin mendapatkan efek ekor jas tadi ya, tapi kalau misalnya tidak ada titik temu, bisakah dimajukan calon alternatif, pasangan alternatif di luar dari partai yang berkoalisi, misalnya, Anies dengan RK. kalau berdasarkan survei LSI, RK ini adalah calon wakil presiden yang menempati urutan elektabilitas paling tinggi. Apakah itu bisa dimunculkan dan akhirnya diterima oleh ketiga partai dan termasuk Aniesnya sendiri? Bisa saja, tetapi kan jangan lupa bahwa elektabilitas individu itu ketika dipasangkan belum tentu kemudian cocok untuk menjadi strategi memenangkan pertarungan. Misalnya ya, betul dalam survei LSI itu terakhir, Ridwan Kamil itu kalau kita tanya ke publik soal bakal calon wakil presiden, Ridwan Kamil itu nomor satu sebagai bakal calon wakil presiden yang paling potensial. Setelah itu baru Sandi Uno, Ahaye, dan seterusnya, Kofifa, Erick Tohir, dan seterusnya. Tapi jangan lupa kalau tadi ada pertimbangan objektif ketika memasangkan seorang bakal calon presiden dengan bakal calon wakil presiden. Misalnya, kalau Anies sudah cukup kuat di Jawa Barat, yang misalnya dalam soal RK, maka mungkin memilih calon dari Jawa Barat tidak menjadi prioritas. Memilih calon wakil presiden dari Jawa Barat tidak menjadi prioritas. Mungkin yang lebih jadi prioritas adalah memilih calon dari Jawa Tengah atau dari Jawa Timur. Karena, lagi-lagi, sebagai contoh saja, kalau belajar dari pemilu 2014 dan 2019, siapa yang menang di Jawa Timur, dia menangkan Pilpres. itu sebagai contoh. Saya kira yang paling pokok, kembali ke poin awal saya, bahwa ketiga partai ini, ketika mereka bermusyawarah itu, pertama, melihat apakah pasangan yang bakal diajukan itu bakal memenangkan pertarungan atau tidak. Yang kedua, apakah kalau dia tidak mencalonkan calon wakil presiden, artinya hanya ikut saja, misalnya PKS hanya Anis saja, misalnya Ato Nasdem hanya mencalonkan Anis saja, apakah efek dari pencalonan itu cukup positif bagi partai-partai tersebut. Kalau itu sudah, maka misalnya demi untuk koalisi itu terjadi, maka dua partai misalnya harus merelakan untuk tidak memiliki nama. jadi kengototan untuk masing-masing partai dengan usulan calon namanya itu menurut saya mestinya tidak menjadi pertimbangan yang paling mutlak. Tapi kembali ke beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi, apakah dia akan menjamin soliditas koalisi, kalau ngotot tapi soliditas koalisi, tapi koalisi yang tidak jadi kan percuma juga. Kemudian apakah yang kedua, efek dari bakal pasangan itu positif kepada partai-partai yang menjadi pendukung? Karena jangan lupa saya sudah melakukan analisis sudah diterbitkan di jurnal internasional bahwa di pemilu 2019 lalu di koalisi Pak Jokowi misalnya hanya tiga partai yang memperoleh efek positif. Partai lain tidak memperoleh efek positif atau negatif, bahkan ada dua partai yang memperoleh efek negatif. Itu mesti dipertimbangkan sebagai contoh. Yang berikutnya adalah soal elektabilitas itu tadi kompatibilitas baik secara teritorial secara apa namanya secara pasangan kemudian secara segmen segmen usia segmen generasi segmen perempuan laki-laki segmen NU bukan NU banyak hal saya kira yang harus diperhitungkan sehingga pertimbangan-pertimbangan objektif itu nanti akan bermuara pada keputusan bahwa pasangan yang paling mungkin dimajukan adalah Anies misalnya Anies Ahaye atau Anies Hofifah atau Anies Ahmad Heriawan itu kan cukup banyak pilihan yang tersedia bagi ketiga partai ini. Oke terima kasih Mas Jayadi atas analisisnya Mas Iqbal dan Bang Andi kita tunggu ya bagaimana nanti perkembangan ke depannya tapi pesannya tadi adalah pentingkan atau dahulukan pertimbangan objektif ketimbang subjektifnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Berantai News hari ini.